Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baalbak atau Baklabak merupakan sebuah kota di Libanon yang terletak di Lembah Bako sekitar 85 km di timur laut Bayrut Kota ini memiliki letak geografis yang strategis karena berada di jalur perdagangan antara Laut Tengah dan pedalaman Asia Kota ini juga dikenal sebagai tempat situs arkeologi yang memiliki reruntuhan kuil-kuil Romawi yang tampak megah serta indah Baalbak juga memiliki warisan budaya yang beragama karena telah dikuasai oleh berbagai kekuasaan di sepanjang sejarahnya seperti bangsa Asyur, Babylonia, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, Arab, Turki-Utsmani, Perancis, dan Libanon Romawi pernah memasuki kota yang terletak pada ketinggian 3.800 kaki di atas permukaan laut ini sekitar tahun 64 sebelum masehi yang kemudian Romawi mengubah nama kota ini menjadi Heliopolis atau Kota Matahari Pada tahun 64 sebelum masehi, kota ini menjadi koloni Romawi ketika masa pemerintahan Julius Caesar Pada masa kependudukan Romawi inilah, kuil-kuil berbahan batu raksasa yang masih tersisa hingga kini di kota Baalbak mulai dibangun Kota Baalbak menjadi latar sejarah perjuangan para nabi seperti Nabi Hiskil, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa Allah mengutus mereka untuk menakwahi Bani Israel yang ada di Baalbak agar mereka keluar dari kesesatan menyembah patung Dewa Baal Baalbak sebagai sebuah nama kota diambil dari gabungan dua kota atau Tartib Masjid dari kata Baal yang merupakan nama Dewa dan Bak yang berarti tempat atau rumah yang dengan demikian Baalbak memiliki arti rumah Dewa Baal Beberapa ahli mengaitkan nama kota Baalbak dengan nama Yunani yang tersusun dari kata Baal dan Baku yang berarti Dewa Baal dari Bakus Pendapat lain menyatakan bahwa nama kota ini berasal dari kota Baal nama salah satu kota dari Dewa-Dewa di Suriah Sebagai kota di peradaban, Baalbak memiliki sejarah yang panjang serta kaya terutama dalam hubungannya dengan agama yang peradaban umat terdahulu yang mana disebutkan kota ini didirikan oleh bangsa Venisia pada awal tahun 2000 Masehi di mana mereka membangun kuil pertama untuk menguja Dewa Matahari bernama Baal Konon, Baal merupakan seorang putri cantik yang berkuasa di kawasan itu bahkan sebagai putri yang sangat dipuja-puja dan disembah ketika sang putri telah mati, kaum yang tinggal di kota Baalbak membuat patung Baal berukuran besar serta cantik kemudian mereka memuja dan juga menyembahnya ada pula yang menyebutnya Baal yang digambarkan dengan perempuan berwajah cantik itu sebagai simbol dari matahari sehingga Baal juga disebutkan sebagai Dewa Matahari bangsa Venisia tidak hanya menjadikan Baal sebagai Dewa Matahari tetapi juga sebagai Dewa Petir, Kesuburan serta Dewa Perang jadi kota Baalbak memang menyajikan peninggalan sejarah yang sangat penting namun juga memiliki kemisteriusan yang berkaitan dengan ukuran dan berat batu utuh yang digunakan sebagai bahan bangunan kuil-kuil romawi kuno hal yang menarik, ukuran batu-batu yang digunakan di sana tercatat sebagai bongkahan batu besar yang pernah digunakan untuk membuat struktur bangunan dalam sejarah bayangkan saja, masing-masing beratnya adalah 1.200 ton dan berasal dari zaman yang berbeda-beda batu-batu ini dibentuk dengan halus serta rapi sebagai bagian dari bangunan yang megah dan artistik namun demikian hal yang paling mengherankan adalah benda seberat itu ternyata mampu pula dibentuk dan disusun sedemikian rupa beberapa candi di Baalbak masing-masing terbuat dari 24 monolit dan yang paling besar, memiliki berat sampai 850 ton sebuah benda yang terbilang berat bahkan untuk diangkat oleh beberapa kren besar sekaligus pada era saat ini di sebelah selatan kota Baalbak juga ditemukan sebuah balok atau batu raksasa yang telah berada di sana sejak pemotongannya yang diperkirakan lebih dari 2.000 tahun yang lalu balok batu ini dinamakan dengan Store of the Pregnant Woman yang dinyatakan sebagai batu olahan terbesar di dunia namun demikian bangunan reruntuhan kuil bersejarah yang ada saat ini diyakini pada era Nabi Ilyas dan Ilyasa yang diperkirakan hidup 9 abad sebelum masehi Nabi Ilyas yang diutus setelah Nabi Hiskil yang hidup sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum masehi untuk mengingatkan kaum Bani Israel atas kekeliruan mereka menyembah Baal dan juga menyuruh mereka agar kembali kepada akidah Tauhid dikatakan pada Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun Putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun alaih salam dan masih ada keturunan dengan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishaq alaih salam Nabi Ilyas atau Eliza dalam bahasa Inggris dikenal karena usahanya yang gigih untuk memerangi penyembahan berhala dan menyebarkan keimanan Tauhid kepada Bani Israel yang menyembah Dewa Baal di Baal Bak kisah kegigian Nabi Ilyas dalam dakwanya diceritakan dalam 9 ayat di Al-Quran Surat Asfat ayat ke 123 hingga 132 namun demikian kaum Bani Israel di Baal Bak menolak seruan Nabi Ilyas dan tetap menyembah patung Baal dan karena kedurhakaan mereka Allah menurunkan azab berupa kemaru panjang selama 3 tahun semua tanaman dan hewan mati kelaparan dan mereka pun putus asa dengan keadaan mereka kaum Baal Bak sempat bertobat dan Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar menurunkan hujan yang akhirnya Allah menurunkan hujan yang demikian deras hingga kota Baal Bak kembali menjadi kota yang makmur namun setelah menikmati kemakmuran hidup kaum Baal Bak kembali ingkar bahkan memusuhi Nabi Ilyas mereka kembali menyembah Dewa Baal sampai dakwat diteruskan oleh Nabi Ilyasa putra angkat Nabi Ilyas yang dikenal dalam agama Yahudi dan Kristen sebagai Eliza namun demikian kaum Baal Bak rupanya tidak meninggalkan kebiasaan menyembah Dewa Baal sebagai Tuhan terbukti sebagai sejarah kuil-kuil yang ada saat ini disebutkan pembangunannya dilakukan pada era setelah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa khususnya ketika dikuasai Romawi pada tahun 64 sebelum Masehi kota Baal Bak mulai disentuh umat Islam pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi melalui Khalid bin Walid dalam rangkaian penaklukan kekuatan Romawi sebelum peristiwa Yarmuk namun saat itu belum sepenuhnya dikuasai hingga dilakukan penyerangan lanjutan pada tahun 14 Hijriah setelah terjadinya perang Yarmuk namun demikian Baal Bak mutlak dapat dikuasai pada tahun 15 Hijriah seiring waktu Baal Bak dikuasai oleh serangkaian dinasti Islam seperti Abbasiyah kemudian Aksidiyah, Hamdaniyah, Fatimiyah, dan Mamluk setelah dinasti Mamluk mengalahkan Mongol di Ain Jalut pada tahun 658 Hijriah Baal Bak jatuh ke tangan mereka namun kemudian jatuh ke tangan Mongol melalui Timur Leng pada tahun 803 Hijriah atau 1400 Masehi dan direbut oleh Sultan Salim I dari Otoman setelah menaklukkan Syam pada tahun 992 Hijriah atau 1526 Masehi setelah melewati beberapa masa dengan beragam pemerintahan reruntuhan kota Baal Bak masih berdiri sampai hari ini dan sebagai salah satu harta bersejarah yang paling penting di Libanon semoga secara ini ada manfaatnya Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!